PEMBICARA 1 Dalam perjalanan baru berangkat dari Cibiru Ini baru sampai Cibiru Kita mau meluncur ke arah Jogja dulu Di sana kita akan beristirahat di masjid Apa itu ya? Di masjid? Hah? Kesemarang dulu? Wih, bentar, Kesemarang dulu Dalam rangka P5 Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila Jadi selama ini kita sudah mulai antisipasi Semua resiko-resiko Dari mulai kesehatan siswa Konsumsinya juga Mudah-mudahan bisa berjalan kondusif Nanti akan ada laporan selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mugia Fitra Pangestu Kali ini kita akan mewawancara teman-teman kita Yang ada di belakang Mari kita Wawancara lagi Sini dulu Bagaimana perasaannya? Wah sedang sekali pak Saya berada di kebis ini Terlalu enak banget Konsumsi-konsumsi bagaimana? Wah the best banget Oke boleh Satu lagi Boleh sini Deketan-deketan pak Deketan Kami dari SMA 25 Mengucapkan terima kasih Kepada guru-guru Telah Partisipasinya Buat anak sekolah ke Jogja Makasih banyak ya Jangan iri Ini 25 bos Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Rame Rame pisan Pokoknya kelas Kelas Bagaimana papan amat? Tidak Kesannya Luar biasa Luar biasa Kelas Bagus sekali Bagus sekali Mungkin ini Kan kemarin kelas 10 tuh Bis saya kurang seru ya Sekarang sangat-sangat seru Ya Karena anak saya Ya Yo Bagus Terima kasih telah menonton! Kota Semarang Selalu menawarkan berbagai macam tempat yang menarik untuk dikunjungi Mulai dari bangunan bersejarah hingga tempat rekreasi Salah satu bangunan bersejarah yang menarik untuk dikunjungi adalah masjid yang mana di kota Semarang Terdapat sejumlah masjid yang menjadi bukti peradaban Islam di Jawa Tengah Alhamdulillah kita akhirnya sudah sampai di titik yang pertama yaitu Masjid Agung Al Jawa Tengah Kita disini istirahat dulu untuk ganti baju, sholat, makan, nanti kita akan bergegas ke destinasi selanjutnya Tapi kita coba dengar dulu bagaimana respon tanggapan atau sepatah dua patah kata dari Bapak pengarah kegiatan ini Mangga kepada Bapak Iwan Silahkan Pak Iwan Oke terima kasih Pak Nopan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sholat wassalamu ala rasulillah Hari ini sesuai yang sudah dilinsanakan kita sudah memasuki hari yang kedua ya Kedua Dan Alhamdulillah perjalanan lancar sangat dan kita tiba sesuai dengan schedule yang sudah disajikan Dan insya Allah setelah anak-anak atau peserta didik bersih-bersih kemudian breakfast Dan sebentar lagi sekitaran jam 7 kita akan menuju destinasi berikutnya yaitu Lawang Sewu Mudah-mudahan ini menjadi satu pengalaman ya Dan tentu ada hal yang baik yang akan didapatkan oleh peserta didik kita Sehingga implementasi dari P5 itu betul-betul terasa Tidak hanya untuk peserta didik tentunya Tetapi insya Allah bagi kita juga satu hal yang baru yang akan dijadikan pemberangkatan untuk Peserta didik di angkatan-angkatan berikutnya Itu kurang lebih ya Menampaki Masjid Agung Jawa Tengah Serasa melepas kerinduan akan suasana indahannya Masjid Nabawi di Madinah Arab Saudi Masjid Agung Jawa Tengah menjadi salah satu masjid terluas dan bermegah di Indonesia Yang berlokasi di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang Masjid ini dibangun dengan berbagai gaya arsitektur Di antaranya Jawa Islam dan Romawi Bangunan utama masjid beratap limas khas bangunan Jawa Namun pada bagian ujungnya dilengkapi dengan kubah besar berdiameter 20 meter Dan dikelilingi 4 menara dengan tinggi masing-masing 62 meter Di sisi berbeda tempatnya di bagian depan Masjid Agung terdapat satu menara lagi setinggi 99 meter yang berarti Asmaul Husna Sedangkan gaya Romawi terlihat pada 25 pilar di pelataran masjid Yang berkaya koloseum Athena di Romawi dan dihiasi kaligrafi-kaligrafi yang indah 25 pilar ini menyimbolkan 25 nabi dan rasul Sejauh ini berarti aman ini anak-anak dikondisikan tidak ada kendala itu berarti Pak? Ya Alhamdulillah aman hanya saja mungkin ada tentu seiring dengan berjalannya kegiatan Kadang-kadang tentu ada saja hal yang kadang unpredictable gitu ya di luar prediksi Salah satunya diantaranya yaitu anak-anak perempuan itu Pak kita tahu ya Jadi ya mereka tuh lebih habis dengan dangdos begitu Oleh karena itu nanti mungkin bagi pemimpin-pemimpin kelas nih Yang ada di bisnis masing-masing tolong nanti diingatkan ketika nanti akan menuju destinasi berikutnya Terutama pada waktu-waktu bersih seperti ini nanti waktunya harus betul-betul disesuaikan dengan jadwal yang sudah dibuat Oke terima kasih teman-teman nanti kita akan bergegas lagi ke destinasi selanjutnya Ciao Assalamualaikum Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge Dari Sabang sampai Merauke Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan Bu Mala bagaimana perasanya buat tadi ini? Alhamdulillah lihat anak-anak senang ya semuanya sehat Tapi tadi sempat apa ya Kehilangan seorang ternyata lagi mandi Karena ngantri mungkin ya Oh karena ngantri Terus ada yang hilang kapet ternyata jatuh di kolong bang Alhamdulillah semuanya selamat ya sehat Semoga sampai akhir kegiatan Amin 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 Yo teman-teman balik lagi bersama saya Mugia Kita menjelajah mandala bakti ya guys ya Nah teman-teman disini suasananya seperti di gua ya Lukisan ini menggambarkan perang di Penegoro atau perang Jawa yang terjadi di Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 Lukisan ini menggambarkan penangkapan Pangeran di Penegoro oleh pihak Belanda Pangeran di Penegoro ditangkap pada tanggal 28 Maret 1830 di kantor Residen Kudu Magelang Nah ini disini ada refleka tempat duduk yang digunakan untuk perundingan Belanda dengan Pangeran di Penegoro Nah disini juga ada lukisan mungkin lukisan Pangeran di Penegoro dan disini juga ada apa ini Refleka jubah Pangeran di Penegoro juga refleka Al-Quran Baban di Penegoro Namanya Agus Namanya Agus, Agus dari mana? Dari kelas berapa? Dari kelas 10 ada Eh enggak ini mah kelas 11 semua jadi kelas 11 Kelas 11 berapa? 11-5 11-5, bagaimana kesana-pesannya buat hari ini? Kesan-pesan buat hari ini sih baru sampai sini mah masih belum ada apa-apa ya yang kelihatan Paling tadi udah dari Lawang Sewu disana ada banyak banget pintu Pintunya itu ada banyak sejarahnya kayak apa-apanya kayak gitu Ada lah banyak lah kalau mau tahu lebih lanjut tinggal datang aja kesana gitu Kalau disini kenapa AA-nya diim disini? Kalau disini lagi ngadem nih Kalau lagi ngadem soalnya dingin ya Ya ada AC-nya lagi Padahal semuanya ada AC cuman AC yang paling lebih kerasnya tuh disini gitu Terima kasih, terima kasih Terima kasih buat AA-nya Agus ya ini itu namanya Ini juga tuh masih ada ada lagi teman-teman kita yang lagi duduk-duduk Lagi nyantai-nyantai buat ngaso ya teman-teman Nah disini ada pedang senjata Senjata Pangeran Dipenegoro Nah disini kita bakal wawancara Bu Lilis Tadi Bu Yeti udah teman-teman Bu Lilis Ini Bu dengan Bu Lina Bu Lina Disini dengan Bu Lina dan Bu Lilis Bu Yeti Bu Yeti tadi udah Bu Jadi udah warang Jadi disini kita lanjut Bu Lilis dan Bu Lina Nah mari disini mau tanya-tanya kita seputar bagaimana kesannya pas ke lawang sewu tadi teh Lawang sewu tuh memang keren ya Cuman agak panas gitu Nah pas masuk kesini Ini adem enak disini Ini penuh dengan lukisan-lukisannya bagus Lawang sewu ada sedikit kojinya ya Deg-degan gitu Buat Ibu gimana Sangat terkesan ya Kita terkenal dengan perjuangannya Perjuangan apa Dipenegoro yang namanya ya Alhamdulillah Dengan senjata yang sederhana Dengan agamanya yang kuat Bisa membela bangsa Indonesia Semoga nanti ananda-ananda semua bisa menjadi penurus bangsa Amin Amin Ya terima kasih buat Bu Lina sama Bu Lilis Ini ada teh-teh-teh lagi Kita mau tanya lagi ah Mau tanya lagi Ini teh-teh-teh yang cantik Tadi teh Lupa namanya siapa Nama aku Levina Yang ini satu lagi Aku Sesil Yang ini Aku Aviva Kita teh mau nanya Kesan-pesan Buat yang tadi Pas di Lawang sewu Gimana Kita Keren sih Di Lawang sewu Terus kayak keren gitu bangunannya Dan Banyak Kayak yang Di Internet-internet gitu ya Banyak pintu-pintu Ternyata benar Terus ini Gimana Keren Gak bisa berkata-kata lagi Karena gak bisa berkata-kata Cuma gitu doang Bagus Bagusnya kenapa Bagusnya teh Karena Kerasa banget Sejarahnya tuh kayak Sejarah Sejarah Anak sejarah banget Kalian teh Sangat kental Kita anak sejarah banget sih Jadi disini teh Anak sejarah pisan Jadi tigaan ini teh Dari tadi teh Keliling-keliling gitu Gak ada capek-capeknya gitu kan Sambil nge-vlog Kita lagi nge-vlog Kalau mau promosi Apa namanya Namanya teh Masih ini Masih private Masih private ya Masih private Oh masih berproses Oh ya siap Nanti kita Kalau misalkan Ada lagi Kita tanya-tanya lagi Si tetenya Apakah sudah berkembang Atau belum Nah disini teh Ada teman-teman kita lagi Ini teh Lagi padang adem Kita mau tanya-tanya dulu ya En teh kenapa Apa ada disini Pertama ya Karena tempatnya luas Jadi Capek untuk Explorasi kan Jadi adem gitu Ya istirahat dulu disini Kebetulan adem Ini namanya siapa Saya Randy Randy Satu lagi ini Siapa kita tanya lagi Zahran Zahran Kenapa disini Pusing Jadi istirahat dulu Karena ngikutin Teman-teman Atau gimana Ngikutin teman-teman Ngikutin teman-teman Kalau ini Siapa namanya Kyo Kyo kenapa disini Aduh Panas eh Panas Jadi karena disini Semarang Panasnya Jadi kita lanjut lagi Disini Siapa nama Hilmi Kenapa Hilmi Di sini Capek Panas Capek Seperti biasa Alasannya semua Begitu Jadi panas Capek Karena disini Haridang Rasa pisang Ngeheap Teman-teman Nah disini Kita bisa lihat Ada kostum Banyak kostum Oh teater Apakah kita akan menjelajah Coba kita lihat Sebentar Saja Tapi disini Sepertinya Sedang ada Pembangunan Jadi Oh tuh Maloletek Guys Bahasa Sunda Nama Maloletek T Apa sih Maloletek Muruluk 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 Nama bahasa Bahasa Indonesiana Jadi gitu lah Ini jadi Tempat teater Nah disini Ada senjata lagi Ada senjata Apa Nits Ada senjata Apa Nits Nah disini Ternyata ada Translate nya Saya senang sekali Soalnya Nah Nama benda ini Senapan Mesin Berat Anti Ini disini Dengan bapak siapa Pak Teddy Permadi Pak Teddy T Sebagai guru apa Sebagai guru PJOKA Dan buat hari ini Bagaimana Buat hari ini Perjalanan Alhamdulillah Lancar Kunjungan pertama Kita ke museum Mendala Bakti Setelah itu Kita ke Lawang Sewu Mudah-mudahan Anak-anak bisa Nyaman dan bisa Belajar sambil Sambil bermain lah Siap Buat suasananya Bagaimana pak Suasana Anak-anak Alhamdulillah Bisa kondusif Bisa dikendalikan Kemudian anak-anak Juga semuanya Pada sehat Terima kasih Buat pak Teddy Terima kasih Semuanya Jaga kesehatan Terus Siap pak Terima kasih Yo teman-teman Jadi disini Kita bakal Lanjut ke Lawang Sewu Kita kebagian Ke Lawang Sewu Dulu Nah disini Teman-teman Ada dari 11.1 Sampai 11.7 Sebagiannya lagi Ke Museum Mandala Bakti Ya teman-teman Di sini ada Kelas berapa Kelas 11.3 Bos Kelas 11.3 Ya bos Bagaimana perasaannya Buat sekarang Oh sangat senang sekali Semoga Pembelajar ini Sangat mendidik Amin Amin 11.7 Jadi 11.7 Dari SMAN 25 25 Bandung Ya Jadi Tete Vina Tahu sejarah tentang Lawang Sewu Kan baru mau ke Lawang Sewu Baru mau diceritain Siapa tau Tahu tentang Sedikit-sedikit Sejarah Lawang Sewu Adanya di kota Semarang Betul Berarti kan Di jalan apa Jalan Semarang Salah Di sini Kita sedang di jalan Pemuda Pemuda Jadi sini kita Berkatan dengan Museum Mandala Mandala Bakti Jadi kita Sekarang kebahagiaannya Di Lawang Sewu Teman-teman 11.1 Sama 11.7 Di Lawang Sewu 11.8 11.12 Adanya di museum Jadi kita pake Sistem switch Bartak Sekarang kita bakal Langsung aja Ke Lawang Sewu Ya Gedung Lawang Sewu Memiliki fungsi Bangunan yang berbeda Dari masa ke masa Lantas Bagaimana sejarahnya Dan peristiwa apa Yang melekat Dengan gedung ini Gedung Lawang Sewu Berkaitan erat Dengan sejarah Perkereta Apian Pertama di Indonesia Kala itu Berbagai kebijakan Ditentukan oleh Politik di Parlemen Kerajaan Belanda Termasuk Pengesahan Undang-Undang Perkereta Apian Di Tanah Jawa Pada tahun 1860 Maka Dibentuklah Jalur Kereta Api Pertama Tahun 1863 Yang menghubungkan Kota Semarang Tanggung Yang berjarak 26 km Oleh sebuah Perusahaan Kereta Swasta Bernama NISM Atau Niederland Indies Spureh Maskape Fungsi kota Semarang Menjadi penting Karena dianggap Strategis Sebagai jalur Yang dapat Menghubungkan Berbagai daerah Pedalaman di Jawa Untuk mengirim Hasil pergebunan Seperti gula Dan rempah-rempah Yang akan dikirim Menuju Eropa Melalui Pelabuhan Semarang Seiring dengan Perkembangan Ekonomi Semarang NISM pun Turut mendulang Keuntungan Kegiatan Dan tugas Yang dikerjakan Pun semakin Bertambah Megahnya gedung Lawang Sewu Sebagai kantor NIS yang baru Semakin menunjukkan Kekuatannya Sebagai perusahaan Kereta Api Swasta Yang sukses Kala itu Lawang Sewu Menjadi kantor pusat Yang digunakan Untuk mengatur bisnis Percetakan Dan perencanaan Perkereta Apian Hingga Di tahun 1942 Sampai 1945 Lawang Sewu Diambil alih Oleh Jepang Sebagai kantor Ryuku Sokyoku Atau Jawatan Transportasi Jepang Disinilah Jepang Mengendalikan Perkereta Apian Sejawa Tengah Tahun 1945 Saat kekuatan Jepang Melemah Pasca menyerahnya Jepang Terhadap Seputu Gedung Lawang Sewu Diambil alih Oleh Angkatan Muda Kereta Api Atau AMKAT Sebagai markas Komando Perjuangan Namun Dalam mempertahankan Gedung tersebut AMKAT Membunuh Seorang kepala Eksploitasi Jepang Dan membuat geram Kempetai Dan Kidobutai Pasukan tentara Khusus Jepang Yang terkenal Dengan kekuatan Kekejaman Serta persenjataannya Yang modern Dan lengkap Kejadian tersebut Merupakan salah satu Penyebab terjadinya Peristiwa Pertempuran Lima hari Di Semarang Yang terjadi Di kawasan Lawang Sewu Dan Tugu Muda Semarang Perkenalkan Nama saya Alvino Benaya Saya dari kelas Sebelas 5 Di sini saya Perwakilan dari Mata Pelajaran Pejoka Di sini saya akan Mempresentasikan Tentang Stadion Jatidiri Stadion Jatidiri Merupakan salah satu Dari 10 stadion Terbesar yang ada Indonesia Letaknya itu Ada di Semarang Lebih tepatnya Di bagian selatan Kota Semarang Daerah Karangrejo Kecamatan Gajah Mungkur Stadion Jatidiri ini Merupakan markas Dari kesebelasan Tim yang bertanding Di Liga Indonesia Yaitu PSIS Semarang Stadion ini Berkapasitas 25.000 penonton Jenis rumbut yang Dipakai pun Yaitu Bahasa Inggris Joysia Japonika Dari Amerika Sejarah dari Stadion ini pun Dibangun dan Resmikan pada Tahun 1992 Yang pada saat itu Gubernur Jawa Tengah Yaitu Muhammad Ismail Dan seiring dengan Perkembangannya zaman Sehingga pada Tahun 2016 Akhirnya direnovasi Yang direnovasi Oleh Gubernur Jawa Tengah Hingga saat ini Yaitu Pak Ganjar Pranowo Dan Dinovasi Selama 6 tahap Dari tahun 2016 Sampai tahun 2022 Selain dipakai untuk Latihan sepak bola Atau pertandingan sepak bola Di kompleks Stadion Jatidiri pun Bisa dipakai Ada lapangan tenis Lapangan latihan Untuk main hangar Pencet tebing Dan lain sebagainya Mungkin Itu yang dapat Saya sampaikan Dan teman saya ini Tentang Stadion Jatidiri Sekian dari Presentasi Kelompok kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cik Waalaikumsalam Boleh minta Tepuk tangan Sekali lagi Untuk perwakilan Dari mata pelajaran Pejoka Mau lagu? Boleh lagu Mana lagunya? Tepuk tangan Apa dia? Nah pagi ini Kami mulai perjalanan Menuju ke Kantor DPRD Provinsi DIA Deraistimewa Yogyakarta Deraistimewa Yogyakarta Deraistimewa Yogyakarta Deraistimewa Yogyakarta Bakal berkunjung Ke gedung DPRD Jadi kita disini Bakal Belajar Tentang Ilmu Pemerintahan Ayo Teman-teman Mari kita Langsung aja Masuk Nama saya Lionel Jadi dari kelas berapa? 11.7 SMA 25 Bagaimana perasaannya di hari kedua ini? Sangat panas Jogja panas Hari kedua ini Hari kedua memang terasa melelahkan Tapi bahagia Karena bisa mendampingi siswa-siswi SMA 25 Bandung Melakukan proyek 5 Semoga semuanya sehat walafian Selamat sampai kita pulang kembali Ke Bandung Dan disini kalian bisa mempelajari Sejarah dan budaya Indonesia Terutama di daerah Semarang dan Yogyakarta Terutama di daerah Terutama di daerah Bagaimana di daerah Bagaimana di hari kedua ini? Di hari kedua yang saya amati Alhamdulillah anak-anak Dengan tertib ya semua Dalam keadaan sehat walafiat Masih penuh semangat ya Walaupun tadi jalan kaki dari hotel menuju DPRD Alhamdulillah kita semua sudah ada di gedung DPRD Untuk menambah wawasan Bagaimana Istilahnya itu Proses pembelajaran Yang kaitan dengan PPKN ya Untuk gedung ini Ya mudah-mudahan insya Allah Sesuai dengan rencana Yang kita agendakan di awal kegiatan Terus kalau buat hari ini teh Jadi kita teh mau ngapain aja bu? Ya kita Menambah wawasan Bagaimana mungkin Prosedur Kemudian mekanisme kerja Tata Kalola DPRD di Yogyakarta Nah ini Menambah wawasan Bagi siswa Yang kaitan dengan tadi Mata pelajaran PPKN Ya Siapa tau ada yang Nanti jadi Gubernur ya Jadi Wali kota Bupati Termasuk Ananda juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Khair Nisa Tiara Arifin Dari kelas 19 Ingin menyampaikan sedikit Tadi yang sudah dibahas Oleh Bapak Dewan sekalian Ada beberapa poin Yang saya catat disini Yang pertama adalah Daerah istimewa Yogyakarta Itu adalah daerah yang istimewa Dan ada beberapa keistimewaannya Di antara lain Dari segi kebudayaannya Tata pemerintahannya Dan pengisian gubernurnya Tadi yang paling penting Dewan perwakilannya sendiri Terdapat beberapa komisi Yang bekerja dalam berbagai bidang Dan anggota DPRD ini sendiri Tergantung dengan daerahnya masing-masing Ada yang 25 sampai 40 orang Itu untuk daerah-daerah kecil Ada yang sedang itu sekitar 55 Dan daerah besar itu tentunya Pasti lebih dari 55 Kesan-pesan saya Di dalam gedung DPRD Yogyakarta ini Saya sangat seru Sangat senang Sangat Mendapat informasi dari Bapak-Bapak Dewan sekalian Dikarenakan ini pertama kali saya kesini Dan disambut dengan baik juga Beberapa pertanyaan dari kami juga Dijawab dengan Dengan sangat lugas Dan menjawab pertanyaan Mungkin sekian dari saya Terima kasih Mudah-mudahan apa yang sudah disajikan Yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik kelas 11 Menjadi satu pengalaman tersendiri Menjadi satu hal yang positif Wawasan bertambah Ilmu bertambah Kemudian banyak hal yang lainnya Yang tentu akan menjadi pengalaman bermakna Yang kemudian mudah-mudahan bisa dijadikan Pengamalan ketika mereka nanti Di dalam kehidupannya Untuk di masa yang akan datang Yes teman-teman Jadi disini Setelah kita dari gedung DPRD Kita sudah sampai di Museum Benteng Vandeburg Ini sambil jalan aja ya Ini sama Teteh Pipeh ya Halo guys Bagaimana perasaannya untuk hari kedua? Hari kedua Seru sih Tapi capek Karena Mantepnya tuh kerasa Karena mantepnya tuh Karena kita ke DPRD Kita ke Benteng ini Benteng apa itu? Fredderburg Gimana bacanya? Fredderburg Oh oke Tidak tahu saya juga Tapi Kekurangannya tuh kita capek Karena kita disuruh jalan Tapi kita bisa menikmati Jalan Malioboro Sambil Ini gak sih Ini Malioboro Kita sambil konten juga Jangan lupa subscribe Benteng Fredderburg Tentu nama ini sudah Tentu nama ini sudah tak asing lagi Terutama bagi Anda yang sudah pernah berwisata ke Yogyakarta Tapi apakah Anda tahu bagaimana sejarah dan awal mula pembangunan Benteng ini? Berdasarkan catatan sejarah, Benteng ini kali pertama dibangun pada tahun 1760 Tentu dengan bangunan yang masih sangat sederhana Yakni berbentuk bujur sangkar dengan bastion di keempat sudutnya Saat itu, Belanda memang meminta kepada Sri Sultan Hamengku Buwono I untuk membangun Benteng di dekat Keraton Yogyakarta Mereka berdalih bahwa benteng tersebut dibangun untuk menjaga keamanan Keraton Yogyakarta Padahal faktanya tidak demikian Benteng itu sebenarnya siasat Belanda Supaya bisa memata-matai berbagai kegiatan yang terjadi di Keraton Apalagi, Belanda telah memasang meriam Dengan jarak tembak mencapai Keraton Yogyakarta Adapun alifungsi Benteng Fredderburg menjadi museum Berawal dari adanya perjanjian tentang pemanfaatan bangunan bekas Benteng Fredderburg Pada tanggal 9 Agustus 1980 Antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Mendikbud Daud Yusuf Tahun 1985, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengizinkan diadakannya perubahan bangunan sesuai dengan kebutuhannya Dan tahun 1987, Museum Benteng Fredderburg baru dibuka untuk umum Sejak tahun 1992 hingga sekarang Benteng Fredderburg secara resmi menjadi museum khusus perjuangan nasional Dengan nama Museum Benteng Fredderburg Yogyakarta Yang menempati lahan seluas 46.574 meter persegi Halo guys, sekarang kita lagi ada di Keraton Yogyakarta Sekarang kita mau ngapain nih? Jadi kita mau eksplore-eksplore lagi Keraton yang ada di Yogyakarta Ya bener banget, kita tadi udah ke Tebing ya Kita udah ngeliat-ngeliat ya Tebing Sekarang kita mau lihat keratonnya kayak gimana Di situ juga kita ada rombongan ya Jadi kita baru masuk, teman-teman kita udah pada masuk duluan Jadi sekarang kita juga mau ikut masuk, ikutin kita ya Terima kasih telah menonton! Bukan sekedar zingga sana atau tempat bertahta Setiap sudut bermakna doa, tak pernah luput Setiap sisi mengandung sejuta arti Dibangun di antara bentang alam yang memberikan kemakmuran Bitutur yang tak pernah luntur Membumi menyimpan filosofi Nampangakan nami menira Mitrut KTP meniko Dimas Hargo Jati Pajeng wenten keraton pikantuk paring dalam asmo Mas Ryo Hargo Hal Pitojati Menirut Dados Abdi Dalam Niko Antawiseng ya Panggilan Hati Pengen Dados Abdi Dalam Niko Mengabdikan diri Wenten ing keraton melikinipun Dengadeng Ngarso Dalam Sampai Dalam Ingkang Sinuun Pengen ngelestaan tenakan Kebudayaan wenten ing Saal beting keraton Dan ugi Saket Dados Contoh tulodoh ing Masyarakat wenten ing Jawi Abdi Dalam mempunyai peran penting Bagi setiap pengabdi di keraton Yogyakarta Maupun sebagai pengabdi tradisi budaya Secara sederhana Nilai-nilai filosofi dan kosmologi Yang dipakai Pangeran Mangku Bumi Dalam dasar membangun Yogyakarta Juga hadir di tengah masyarakat Yogyakarta Keraton yang sebagai titik pancer Menjadi pedoman bagi masyarakat Memaknai dan menjalankan tradisi budaya Yang mempunyai nilai filosofi setiap detaknya Kecitaan Pangeran Mangku Bumi Pada bidang seni dan budaya Terlihat dengan sangat jelas pada beberapa hasil karya seninya Juga dari upayanya untuk terus melestarikan Peninggalan seni budaya Adiluhung Dari para leluhurnya Oke guys Hari ini kita terakhir di keraton Habis dari keraton kita ke UGM Makan siang disitu Sampai jam 5 kita langsung pulang ke Bandung Ya anak-anak tetap semangat Ikuti kegiatan penilaian mobil pajar Bajar Sila Mudah-mudahan anak-anak semua yang ada disini Yang betul berminat juga bisa diterima Yang tanpa tes Bernalar kritis Berkebinayaan global Kreatif Beriman bertakwa kepada Tuhan yang maesah dan berakhlak mulia Mandiri Bergokong royok Inilah 6 dimensi profil belajar Pancasila Kita bisa berkumpul di gedung yang mudah ini Dalam acara gelar karya profil pelajar Pancasila Semoga kegiatan ini bermanfaat Saatnya meraih mimpimu Arahkan pandangan ke depan Kami beri tugas langsung Untuk mengikuti secara langsung Saya berharap Jadi harus ada setelah pulang dari Jogja ini Dari Semarang dan Jogja ini Betul-betul menjadi ilmu bagi kami Jadi guys sekarang kita lagi ada di penutupan acara Sampurasun Acaranya seru banget kalau buat dari aku sendiri Aku juga jadi MC di hari terakhir acara Sampurasun ini Pokoknya overall 10 per 10 Sampai jumpa di acara aja selanjutnya Dadah Jabar Kita udah di perjalanan buat balik lagi ke Bandung teman-teman Jadi tadi abis dari UGM kita abis seru-seruan barang-barang Jadi kita disini udah kumpul lagi di bis Terus kita makan lagi kita teh makan berapa kali tadi teh? Ada 5 kali Banyak pokoknya Jadi ini lumayan lah perut kenyang Terus Saya Mugia dari 11-7 Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang tetap menonton ini Terus Saya ucapkan maaf karena Misalkan saya ada salah kata atau apapun itu Jadi kita bakal balik lagi dengan acara-acara Sama yang lainnya di 25 ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pasar tangan udah lah kak Udah Bangun dan bukalah matamu Saatnya meraih mimpimu Arahkan pandangan ke depan Tuhan kan meruntungmu Sadarilah masa berganti Tantangan kan kita hadapi Berkandeng tangan untuk negeri Era kita menanti berseri Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila Pancasila Terima kasih telah menonton